Enggoni ngeronjatgen kualitas pengladen pikin masyarakat, Samsat Soreang Kabupaten Bandung, ngerobah motor parantingun jalan runtah, jadi gerobak pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jenglengan eta gerobak samsate, dipiharap bisa ngerojong warga, sangkan lebih gampang nalika mayar pajak kendaraan. Inovasi anyar pikin ngerojong masyarakat, sangkan lebih gampang lebah mayar pajak kendaraan bermotor, dikokolakan ku kantor sistem administrasi satu atap atawa Samsat Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Eta kendaraan kikiping tilu anu samemeh namang rupa gerobak geruntah te, ngajang gelek jah di kendaraan pikin ngaladenan mayar pajak turta di ngaranan gerobak samsat. Eta gerobak samsat anu munggaran ayah di Indonesia te, bisa dideg-deg di lelewak Sukamena, Kabupaten Bandung. Ayana etta gerobak samsat di Sabuderen Masyarakat, bisa ngerojong warga lebah ngurus mayar pajak kendaraan. Kiwari etta gerobak samsat te, Kakara Dijin Hiji. Tepamohalan pihak Samsat Soreang bakal nambahan jumlah gerobak, upaman ilikana pendapatan asli daerah jadinga ronjat. Cangkingan tina hasil pajak jerosa bulan di nebulan Februari, gedena 2 miliar rupiah, 25,27 persen, mengerupakan hasil cangkingan tina gerobak samsat. Gerobak sampah tadinya, cuma karena kami di sini, sampah itu sudah diangkut langsung oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, sehingga kendaraan yang ada di kami itu memang tidak dimanfaatkan. Jadi diam, sehingga kami daripada tidak terpakai dan jadi rusak. Makanya kami asli daerah mendingan di rombak tujuan kita untuk memberikan pelayanan saja, untuk diberikan kepada masyarakat, untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Tentunya tujuan akhirnya kita mudah-mudahan dapat mendongkrak PAD Jawa Barat. Pihak Samsat Cabang Soreang Bogara Rancang nambah sababraha unit kerobak samsat, tapi masih kageja di lebah sumber daya manusia Anuka Cidakawa Tesanana. Reziti Apra Saja, Bandung TV